Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat pagi lagi dengan saya Apa kabarnya Bapak, Ibu, para stroker Hari ini Saya mau bahas Tentang latihan yang Dikirim di grup Whatsapp Dan Kita lihat Apakah latihan ini Bermanfaat Kedua Berbahaya atau tidak Dua itu saja Kenapa kita harus bahas Karena Bapak, Ibu, tahu Di grup Whatsapp Atau perorangan Seringkali kita dapat Apa namanya Kuala-kuala latihan Dan juga apa yang dilakukan oleh para stroker Lalu di-share ke grup Dan seringkali Para anggota Para stroker Juga pengen ngelakukan kan Ya Itu menjadi catatan juga Pertama Apakah Itu sudah pada fasenya Kalau Bapak, Ibu, pernah lihat di video saya Jadi boleh loncat fase ya Kenapa? Karena Paling sering adalah Menyebabkan cedera Yang kedua Akhirnya Pola geraknya jadi salah Yang kedua Apakah latihan itu berbahaya atau tidak? Loh? Kok bisa berbahaya? Iya Karena beberapa gerakan Ternyata Satu Kurang bermanfaat Tidak fungsional Yang kedua Yang kedua bisa jadi Malah memperpuluh kondisi Oke Hari ini kita mau lihat Satu video Bagus sekali Dan saya berterima kasih Mbak mau Dan memperkenalkan share video ini Di cek dulu ya videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke Bisa dilihat kan videonya Bagus kan? Ya Alhamdulillah Pertama Di video tersebut Bapak sudah Bisa berjalan mandiri Nah ini harus disyukuri Ini bagus sekali Bisa berjalan mandiri Tambah bantuan Dan bahkan Mau berlatih dengan semangatnya Tapi coba deh Cek pola jalannya Oke Di pola jalan ini Terlihat Lututnya Melengkung Ke belakang Kita bilang Genorecurvatum Banyak kan Yang Mengalami ini Yang Lututnya Kalau jalan Saat menempuh Melengkung ke belakang Nah kita bilang Genorecurvatum Atau melengkung ke belakang Dan itu Tidak termasuk Pola jalan normal Selama masih ada gerak Lutut seperti itu Maka akan kelihatan Wah jelannya masih Tidak normal ya Dan Jangan Dibiarkan Jangan dibiarkan Terjadi Seperti itu Saat dilatih Sebelumnya Ke gerak sebelumnya Coba kita lihat Gerakan ini Terus menerus Menyebabkan Lututnya Melengkung ke belakang Ya Padahal Tadi apa Tidak boleh Melengkung ke belakang Untuk pola jalan stroke Ya Berarti Ini harus Dimodifikasi Lalu saya tanya Tujuannya apa Latihan ini Tujuannya Buat penguatan Otot Katanya Di lutut Oke Ini bagus sekali Ini boleh dikerjakan Tapi harus dimodifikasi Pertama Adalah Kalau Mau melakukan Penguatan Sebenarnya Saya Kurang Setuju dengan Istilah hanya Penguatan saja Karena Bergerak itu Bukan cuma Penguatan Tapi Ada stabilitas Ada Rangsang Namanya Propositive Dan sebagainya Tapi Tidak usah dibahas Banyak Kalau mau Melatih Sebelah Kiri Ya Maka Sangat disarankan Posisinya adalah Kirinya Di depan Atau yang menumpu Coba Lihat Video ini Contoh latihan Pada video ini Adalah Kaki yang lemah Sebelah kanan Atau lebih tepatnya Afected side Sebelah kanan Lalu kita menggunakan Balok Di depan Lalu yang kanan Atau yang lemah Menumpu Penumpu Pelan Pelan Yang kira Jinjit Dan akhirnya Menumpu Sempurna Di sebelah Yang sakit Nah Usahakan Saat menumpu Tidak mengunci Boleh perpegangan Kedepan Silahkan Dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton